Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita belajar kebenaran firman Tuhan Dan kita mesti tahu bahwa bumi ini, dunia ini hari ini, dikuasain oleh si jahat Kita mesti pakai hikmat, pengertian, hidup dalam kuasa Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, baru hidup kita akan mengalami kemenangan Sekarang buka sebentar di 1 Yohanes Fasal, yang kelima ayat 19 Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, memang kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah berasal dari Allah Karena kita ini mengalami kelahiran baru, kita ini milik Tuhan Tetapi kita mesti tahu, terus ayat selanjutnya Dan seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat Dunia ini, semua yang ada dalam dunia ini di bawah kuasa si jahat Kenapa berada dalam kuasa si jahat? Sejak kejadian fasal yang ketiga, Adam dan Hawa memberikan otoritas sahnya, cuma-cuma kepada Iblis Bumi ini dikuasain si jahat, otoritas yang diambil dikuasain si jahat Makanya Yesus datang ke muka bumi ini, mati di kayu salib dan pada hari ketika dibangkitkan Dia mengalahkan si jahat, dia mendeklarasikan dirinya bahwa dia satu-satunya Allah yang menguasai bumi ini Makanya dia datang ke bumi ini untuk memulihkan anak-anak Tuhan, mengembalikan otoritas itu Jadi otoritas yang sudah dicuri bilis itu harus dikembalikan kepada anak-anak Tuhan Otoritas yang bagaimana, otoritas seperti apa yang diterima anak-anak Tuhan Hanyalah orang anak-anak Tuhan yang hidupnya di dalam kebenaran Orang yang hidupnya dalam kesucian, hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau Otoritas itu diberikan kepada orang yang percaya Karena kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita akan menerima semua janji Allah itu Tapi, kita meski tahu, sebelum kita ini hidup di dalam Kristus Kita ini dikuasai oleh roh-roh dunia yang jahat ini Sekarang buka di Efesus Fasal yang kedua, alat pertama Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu Kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa, dilahirkan dari dosa Gak ada orang yang lahir bisa langsung kudu suci, tak bercaca telah itu, gak ada Kita semuanya dilahirkan di dalam dosa, makanya kita perlu dilahirkan kembangan Kita perlu percaya Tuhan baru kita menerima kembali otoritas dan kuasa itu Kalau kita ini dilahirkan kembali, kita harus mengalami kelahiran kembali Hidup kita yang dulu dari dosa, kita dipindahkan dari dosa kepada terangnya yang ajaib Oleh darah Yesus, kita dikuduskan, kita disucikan Yang dari dulu hidup dalam dosa, kita menjadi manusia baru Yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan Baru pelan-pelan kita akan dibawa dalam rencananya Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa Yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang duraka Bapak ibu meski tahu, roh jahat sekarang bekerja di antara orang-orang duraka Jadi ada orang-orang yang kelakuannya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan Menjadi representasi dari pekerjaan setan Mereka adalah dikuasai oleh roh-roh Angkasa Roh-roh yang sedang bekerja menguasai mereka Mereka dipenuhi, dirasukin Dikuasain oleh roh-roh jahat Dan akhirnya mereka merepresentasikan dari pekerjaan Pekerjaan roh-roh jahat di dunia ini Makanya kita itu perlu tahu ini Jadi kalau ada orang yang jahat, sikapnya jahat Sifatnya buruk Itu sebenarnya mereka bukan manusianya Mereka dikuasai oleh roh-roh jahat Nah kita meski tahu persis Supaya kita ini tidak menyerang orangnya Menyerang pribadinya Mereka adalah orang-orang yang dikuasai roh jahat Karena dunia ini hari ini dikuasai roh-roh jahat Dia menguasai orang-orang yang bisa ditelannya Sekalipun anak Tuhan Kalau tidak menjaga kekudusan Hidup berjaga-jaga Tidak hidup waspada Dia akan buka celah Dan setan akan habisin Ingat tentang Yesus, pencobaan Yesus Iblis mencobain Yesus Dan Yesus mengalami kemenangan Tapi di Lukas Fasala yang keempat Apa yang terjadi ayat ke-13nya Sesudah Iblis mengakhiri semua pencobaan itu Ia mundur daripadanya Dan menunggu waktu yang baik Iblis menunggu Waktu yang baik Untuk apa? Dicobain Dijatuhkan tentunya Makanya kita anak-anak Tuhan itu Mesti tahu persis Jangan sampai Kita itu dibodoh-bodohin setan Jangan sampai kita itu dijerat setan Kita peski jaga Hidup kita itu mesti jaga Ini pikiran Perbuatan perkataan kita itu harus Kita itu harus benar-benar jadi sadar Setiap saat Jangan sampai kita disesatkan Ditipu daya Karena kita mesti tahu Segala sesuatu yang Yang bukan berkenan daripada Tuhan Itu hanya membuat celah pada setan Untuk menguasai Kalau setan sampai menguasai Hidup kita Pelan-pelan kita akan diseret Dalam pusat kendak setan Akhirnya hidup kita menjadi manifestasi Dari pekerjaan setan Karena kita mesti tahu bahwa setiap hari Kehidupan kehisteran kita itu adalah peperangan Kita itu perang setiap hari Melawan roh-roh jahat di udara Setan memang Sudah dikalahkan oleh darah Yesus 2000 tahun yang lalu Tapi rohnya Kuasanya itu masih ada Bagi orang-orang Yang tidak di dalam Kristus Dia akan dikuasain Tetapi kalau orang di dalam Kristus Dia akan terus diseret Terus jatuh di dalam dosa Karena itu Setan kita gak bisa biarkan Kalau setan itu gak kita lawan Dia akan menghancurkan kita Makanya anak Tuhan Meski tahu persis Orang berpikir begini Wah dia kan gak mengaku kita Pak Ngapain kita meski lawan Dengerin baik-baik Setan kerjanya mencuri Membunuh dan membinasakan Dia akan menyeret Anak-anak Tuhan Lewat perbuatan dagingnya Lewat jiwanya yang belum diperbarui Dalam Kristus Diseret Terus jatuh di dalam dosa Tujuannya digagain Dikuasai Di ujungnya Dan mereka akan dibinasakan Baik ibu Kita meski sadar Bahwa kehidupan setiap hari kita Itu berperang Melawan roh-roh jahat di udara Baik ibu sekarang buka di Efesus fasal yang ke-6 Ayat yang ke-12 Karena perjuangan kita Bukanlah melawan Darah dan daging Perjuangan kita hari ini Itu bukan melawan Darah dan daging Kalau Mertuamu Anakmu Istrimu Keluargamu Bosmu Itu masih ada darah dan daging Manusia yang Masih makan nasi Itu ada darah dan daging Itu bukan musuh kita Karena perjuangan kita Bukan melawan darah dan daging Tetapi melawan Pemerintah-pemerintah Ini bukan pemerintah Yang ada di muka bumi ini Tapi ini pemerintah-pemerintahan Roh jahat Melawan penguasa-penguasa Roh jahat Roh teritorial Melawan penghulu-penghulu Yang gelap ini Dan melawan roh jahat di udara Mereka akan manifestasi Lewat pekerjaan Pekerjaannya Di muka bumi Melalui orang-orang yang dirasuki Orang-orang yang Dikuasai neblis Dia akan memanifestasikan Pekerjaannya Di Ephesus wassal yang kedua tadi Dijelaskan Roh yang sekarang Sedang bekerja Di antara Orang-orang duraka Jadi roh-roh jahat itu Bekerja di antara Orang-orang duraka Kalau ada orang yang Kelakuannya jahat banget Pak ini kok Orang itu kejuahat banget ya Orang itu benar-benar jahat Gak ada Sikap baiknya Gak ada sama sekali Hatinya itu busuk dan jahat Orang itu sebenarnya Dikuasai roh jahat Mereka menjadi manifestasi Dari pekerjaan setan Di muka bumi ini Mereka adalah orang-orang yang Merepresentasikan Dari pekerjaan roh jahat Dunia ini Sekarang hari ini Dikuasai roh jahat Makanya anak-anak Tuhan Meski perang Kita meski tahu Strateginya Nah semua kelemahan Di dalam diri kita itu Kelemahan kita itu Apapun juga namanya Itu dipakai setan Untuk menjerat Dan menjatuhkan kita Makanya hidup kita Meski waspada Kita meski kenalin Diri kita sendiri Kita kenalin kelemahan Kita itu apa Jangan sampai kelemahan Itu menjadi pintu Masuknya setan Apapun itu loh Dari pikiranmu yang jahat Sikapmu yang jahat Kelakuanmu yang buruk Emosimu yang meledak-meledak Itu bisa dipakai setan Pintu setan Untuk masuk Menguasai Menggagai Kita Karena kita ini Dari dulu Orang-orang yang Durhaka Orang-orang yang gak kenal Kebenaran Kita kenal Yesus Dipindahkan dari terang Dari gelap Menjadi terang Jadi anak-anak setan Menjadi anak-anak Tuhan Dan setan Tidak akan pernah Tinggal diam Dia akan terus Menjatuhkan Orang-orang percaya Lewat tipu daya Sampai hari ini Kita meski waspada Jangan sampai Kita ditipu oleh setan Kita ini meski pintar Memakai kebenaran Firman Tuhan Kita harus ngerti Kebenaran Kita harus hidup Di dalam firman Kalau kita hidup Di dalam firman Kita menjadi orang yang Punya hikmat Pengertian Dan pengetahuan Bisa membedakan Kalau ini pekerjaan setan Kalau ini gak berkenan Di hadapan Tuhan Dan ini adalah manifestasi Dari pekerjaan setan Nah kita meski lawan itu Kalau tidak Kita akan digagain Kan saya sering sekali Saya bilang Bahwa semua kelemahan kita Menjadi pintu Masuknya Setan Untuk menguasain kita Kelemahan Dalam pikiranmu Kelemahan Dalam perbuatanmu Emosimu Itu bisa dipakai setan Makanya kita perlu Taklukkan Dan tundukkan Kepada Kristus Jangan beri Celah Jangan beri Pijakan Iblis itu Menguasain kita Jangan beri Pijakan roh jatuh Menguasain kita Kita itu perlu Menundukkan diri Menaklukkan diri Pada sepusat Kehendak Tuhan Makanya Tunduklah kepada Allah Dan lawanlah Iblis Baru kita akan Mengalami kemenangan Di Ephesus 6 Mulai hati yang ke 10 Akhirnya Hendaklah kamu kuat Di dalam Tuhan Di dalam kekuatan Kuasanya Kok kenapa sih Kita meski kuat Di dalam Tuhan Dalam kuat kuasanya Kita Hidup dalam Keintiman dengan Tuhan Bergaul dengan Tuhan Kita meski kuat Ngerti Memiliki urapan Dan otoritas Kuasa yang daripada Tuhan itu sendiri Karena kita gak bisa Ngelawan setan Kita gak bisa Ngelawan roh jahat Dengan pakai kekuatan kita Pakai intelek kita Sedangkan dia adalah roh jahat Kita perlu roh Tuhan Kita butuh kuasa Tuhan Untuk menghancurkan Semua pekerjaan roh jahat Di muka bumi ini Makanya Kalau kita ini Tahu persis ini Kita akan mengalami Kemenangan Roh jahat itu real Manifestasinya ada Setan itu manifestasinya ada Penguasa kegelapan itu Ada sampai hari ini Maka kita meski tahu Kalau ada orang-orang Yang dikuasain roh jahat Sehingga mata hatinya Itu dibutakan Dia gak susah sekali Kenal kebenaran firman Tuhan Karena mata hatinya Dibutakan Dikuasain roh jahat Itu yang kita perlu Rebut Itu yang kita perlu Doain Itu yang perlu Kita perangin Perangin itu Ada roh-roh najis Yang sekarang itu Bekerja diantara Orang-orang kudus Kita meski lawan itu Kita hancurkan itu Seringkali Kalau kita punya masa lalu Yang buruk Seringkali kita Selalu diseret balik Ke masa lalu Diingatkan ke masa lalu Maka seringkali Mengulang lagi Kejadian Jatuh di dalam dosa Yang pernah dilakukan Yang lama dahulu Kita meski Bentengin diri kita sendiri Kita meski lawan itu Semua penghulu-penghulu Roh jahat Roh-roh najis Roh-roh Perjinahan Roh-roh Yang menguasai Yang menyesatkan Roh tamak Banyak sekali Kita meski tahu nih Kita meski perangin itu Bagaimana kita merangin Kita harus hidup di dalam Tuhan Kita gak Kalau gak ada urapan Tuhan Kita gak Tinggal dalam kuasanya Tuhan Kita gak akan mengalami kemenangan loh Akhirnya Hendaklah kamu kuat Di dalam Tuhan Makanya kita meski kuat Kokoh Teguh Berdiri dengan firman Orang yang kuat Dan kokoh Disanggup berperang Dengan kuat Dan gagah berani Tapi kalau imanmu letoi Pikiranmu ngaco Sembarangan ngawur Hidupmu sembrono Bagaimana bisa ngelawan kekuatan setan Setan itu punya strategi yang canggih Sekali kok Dia tahu persis kelemahan kita Dimana dia dipakai kelemahan itu Menyerang kita kok Dia tahu persis Dia akan cari tempat lemahnya Dimana dia akan Hancurkan disana Tujuannya itu menghancurkan kekuatan kita Makanya kita meski kuat di dalam Tuhan Kita hidup dalam kuat kuasanya Bergaul Memiliki keintiman dengan Tuhan Bergaul dengan roh kudus setiap hari Bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari Baru kenakanlah seluruh pelangkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan Melawat tipu muslihat iblis Yang kita lawan Adalah tipu muslihatnya Caranya halus Tanpa sadar pelan-pelan kita diseret di dalam dosa Tanpa sadar kita dikuasai Dan dijerat oleh setan Bagaimana Kita dibikin marah Kita dibikin kecewa Kita dibikin sakit hati Tanpa sadar ketika kita kecewa Kita makan tipu dayanya Kita makan umpannya setan Tujuan itu diseret dan dijatuhkan Dan dikuasai Kalau orang yang kepahitan Seri kali saya ngelayani pelepasan Orang-orang yang kepahitan Suka sekali Sering sekali dirasukin roh jahat Kenapa? Ternyata kepahitan jadi pintu masuknya setan Karena setan tahu persis Untuk orang-orang yang susah Melepaskan pengampunan itu Setan akan pakai Dan digagain dan dikuasai Kita meski pinter Tipu muslihatnya Iblis itu Halus caranya Orang yang suka berjinah Orang-orang yang hidup dalam dosa Di masa lalu Seringkali diseret Dengan imajinasi Dengan pikiran Dengan perbuatan ujungnya Diseret jatuh Di dalam dosa yang sama Dengar ini Bapak Ibu Bahwa dosa itu Memutuskan hubungan kita Dengan Tuhan Dosa itu Membuang kita Jauh dari hadapan Tuhan Hubungan kita itu Putus dengan Tuhan Makanya dibutuhkan Pertobatan setiap hari Kita perlu bertobat Setiap hari Kita perlu berjaga-jaga Waspada terus setiap hari Cek nih Ini bener dari roh Tuhan Atau ini dari roh setan Ini bener dari Ala Atau ini bener-bener hanya Tipu muslihat setan Kita meski peka Kita meski tahu Sebagai anak-anak Tuhan Kalau engkau selalu diseret Dalam dosa Sang sama Jangan-jangan dari roh jahat Yang sedang menguasai Kita perlu perangin itu Kita perlu lawan itu Jangan diam-diam Kalau setan menguasai hidupmu Lawan Kalau keluargamu Hancur-hancuran terus Jangan-jangan setan Hancurkan lewat sana Kita perangin Kita hancurkan pekerjaan setan Di muka bumi ini Kita menjadi representasi Tuhan Kita melawan Tipu muslihat iblis Kita dapat bertahan Melawan tipu muslihat iblis Karena perjuangan kita Bukanlah melawan Darah dan daking Melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap Ini melawan roh jahat di udara Sebab itu Ambillah Seluruh perlengkapan senjata Supaya kamu dapat Mengadakan perlawanan Pada hari yang jahat itu Pada hari yang jahat Padahal tertentu kita Posisi kita itu benar-benar Gak Bagaimana Gak tahu Tapi setan Cerang kita begitu rupa Karena setan Mencari kesempatan yang terbaik Untuk hajar kita Untuk menjatuhkan kita Itu hari yang jahat buat kita Kita serang balik Sebab itu Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat Mengadakan Perlawanan Pada hari yang jahat itu Waktu setan nyerang kita Setan menghancurkan kita Kita lawan Kita hancurkan Kita Kuasai Karena kita punya otoritas Terus kita Berdiri tegap Tetap berdiri Sesudah kamu menyelesaikan Segala sesuatu Jadi berdilah tegap Berikat pinggangkan kebenaran Dan berbaju sirahkan keadilan Kakimu berkasutkan kerelaan Memberitakan jil damai jahat Dan dengan segala Keadaan Pergunakanlah perisai iman Dengan perisai itu Kamu dapat memadamkan Semua panah api si jahat ini Kita mesti pakai perisai iman Iman timbul dari pendengar Pendengar-pendengar Firman Kristus Kita mesti mengerti firman Dan terimalah ketompok Keselamatan dan pedang roh Yaitu firman Allah Dalam segala doa Dan permohonan Berdoalah setiap waktu Di dalam roh Ini penting Dan berjaga-jaga Kita penting sekali Makanya kenapa Kita itu harus dipenuhi Roh Kudus Karena kisah para Rasul Fasal yang Pertama Dijelaskan Kalau roh Kudus turun ke atas kamu Kamu akan menerima Kuasa otoritas Kuasa untuk ngapain Kuasa memberitakan injil Kuasa untuk ngapain Untuk melawan semua pekerjaan Itu jahat ini Karena setan Tidak bisa dilawan dengan intelek Setan tidak bisa dilawan dengan pengetahuan Setan perlu dilawan dengan roh Roh Kudus sendiri Kita harus lawan Kita harus perangin Kita harus hancurkan Semua tibu dayanya Kita harus telanjangin Semua pekerjaan setan Supaya hidup kita ini berkemenangan Banyak orang ditipu setan Bertahun-tahun Tidak bisa lepas Kalau kau ditipu setan Bertahun-tahun Kau tertikat Dosa perjinahan Dosa apalagi Perselingkuhan Sakit hati bertahun-tahun Kepahitan Kecewa Dendam Benci Tidak bisa mengampuni Dan kau berat sekali Untuk bisa melepaskan itu Temuin hamba Tuhan Layani pelepasan Perlu dilayani pelepasan Karena setan sudah ngikat kamu Fisikmu bisa datang ke gereja Tapi kau bisa dengar Dengar firman Tapi kamu tolak kebenaran Kalau kita terus hidup Kita ditipu setan Terus-terusan Hidup kita gak akan mengalami kemenangan Hidup kita akan hancuran-hancuran terus Hidup keluarga kita akan bapak belur Anak-anak kita akan rusak Berantakan Pelayanan kita gak akan berkembang Kalau kita ditipu setan terus Karena kerjaannya setan Untuk menghabat Untuk mencuri Membunuh dan membinasakan Disesatkan Kita akan dibawa Ditarik kepada Rencananya Tujuan akhirnya Untuk dibinasakan kok Kita meski ngerti Kebenaran firman Kita meski bergaul dengan firman Kita harus Dipenuhi oleh roh kudus Setiap hari Pengalaman dipenuhi roh kudus Itu bukan pengalaman Sekali tumbangi tangan Dengan tanda berbahasa lidah Dipenuhi roh kudus Dengan berbahasa lidah Bukan pengalaman Dipenuhi roh kudus Itu adalah pengalaman Setiap hari kita bergaul dengan Tuhan Dipenuhi dengan Tuhan Orang-orang yang memiliki Keintiman dengan Tuhan Bergaul dengan Tuhan Dia memiliki kepekaan yang tajam Dia dibawa Semakin hari Semakin kuat Teguh dan kokoh Dia tahu persis ini Anak-anak Tuhan Mesti tahu nih Bahwa hidup kita setiap hari berperang kok Coba Coba cek aja masing-masing Dalam satu hari Kita harus mengambil Keputusan berapa banyak gitu Antara keputusan benar Di hadapan Tuhan Itu keputusan melakukan dosa Keputusan yang kudus Atau kita melakukan yang najis Setiap hari kita diperadakan Keputusan-keputusan Yang harus kita ambil Dan setiap hari kita harus berperang Dalam pikiran kita loh Pikiran kita adalah Medan peperangan yang Sering kali dipakai setan Diserang setan ini Setan tahu persis Kelemahanmu dimana Itu yang harus kita bentengin Kita harus lindungi dengan kebenaran firman Tuhan Supaya panah apelinya setan Itu kita bisa padamkan Kalau tidak Hidup kita akan babak pelur Kita gak bisa mengalahkan kekuatan setan Dengan intelek Kita perlu Kuasa Dari Yesus Kristus Tuhan Di 1 Yohanes 5 Yang tinggal 4 Sebab semua yang lahir dari alam Mengalahkan dunia Dan inilah kemenangan Yang mengalahkan dunia Iman kita Iman Iman timbul dari penanggara-penanggara firman Kristus Makanya bertumbuh terus di dalam Tuhan Bergaul terus di dalam Tuhan Supaya hidupmu mengalami kemenangan Lawan kita itu gak main-main Lawanmu bukan mertuamu Lawanmu bukan istrimu Lawanmu bukan anakmu Lawanmu bukan orang lain Tapi lawanmu adalah Roroh jahat di udara Penguasa Penghulu-penghulu yang gelap ini Kita harus lakukan sesuatu yang Besar Yang dahsyat Yang powerful Supaya hidup kita semakin hari Semakin hal yang mengalami kemenangan 1 Yohanes 5 Yang tinggal 5 Siapa yang mengalahkan dunia Selain Daripada dia Yang percaya Bahwa Yesus adalah Anak Allah Kita harusnya Orang yang mengalami Kelahiran baru Yang percaya Yesus itu adalah Tuhan Kita adalah orang yang bisa mengalahkan Dunia ini kok Kita bisa mengalahkan Dunia dengan tipu dayanya Dunia dengan Semajeratnya Kalau kita bisa mengalahkan itu Kita akan hidup berkemenangan Tapi nyatanya Banyak orang Kristen Cering kali bapak belur kok Ditipu daya Dengan kekayaan dunia aja Sudah gemetaran Dan jatuh Tidak Ambat Tuhan Tidak jemaat Sering kali jatuh Dengan tipu daya seperti ini Karena apa Bagaimana mungkin Kalau Dagingnya masih mencintai dunia Bisa mengalahkan dunia Daging kita kan harus dimatikan Diserahkan pada pusat kendak Tuhan Jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan Bagaimana kita bisa mengalahkan setan Dengan kuasa notoritas Tuhan Kalau hidup kita masih bapak belur Itu dalam dosa Hidup kita malah dijajah setan Dikuasain setan Hanya orang yang mengalami kemenangan Hanya orang yang memiliki otoritas Tuhan Dia bisa melepaskan orang lain dari jerat setan Hidup kita dipanggil menjadi berkat Hidup kita pertama kali dipanggil menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Terus tujuan akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang Makanya Yesus ngomong Beritakanlah Injil Kabarkanlah kabar baik Lepaskanlah orang-orang yang terbelenggu Usirlah setan-setan Tumpangin tangan orang sakit Jadi kalau semua bangsa muridku Kita memiliki otoritas dan kuasa itu Kalau kita ini hidup di dalam Kristus Hidup di dalam kebenaran Komitmen hidup dalam kekudusan setiap hari Kalau tidak setan akan injak-injak kita Setan akan hancurkan Setan akan tipu daya begitu rupa Tujuannya untuk menyeret kita Jatuh di dalam dosa Kalau selama ini Kau masih kelemahan dan jatuh di dalam dosa Dan kau tidak bisa lepas dari dosa itu Ada orang yang selingkuh Tidak bisa lepas dari selingkuhan Artinya kau terbelenggu dan jerat oleh dosa Kamu lebih mencintai dunia Kau lebih mencintai pekerjaan setan Daripada jalan Tuhan Kalau kau tidak ambil keputusan Untuk melepaskan hidup dalam kekudusan Tinggal tunggu waktu saja Murka Tuhan akan datang dalam hidupmu Hancur nanti hidupmu lebih parah Hari ini mungkin kelihatan baik-baik saja Tapi tinggal tunggu waktunya saja Setan akan gagahin kamu Setan akan hancurkan Setan akan telanjangin hidupmu Dan dibikin bawa belur Ada orang-orang yang selama ini Mungkin melakukan dosa secara tersembunyi Menipu, serakah Atau apapun juga lah Kalau tidak ada pertobatan balik kepada Tuhan Minta darah Yus menguduskan, menyucikan Ambil keputusan untuk bertobat Engkau sendiri akan dibuat setan bawa belur Ada orang-orang yang terbelenggu Dengan kepahitan, luka batin Pahit hatinya begitu rupa Ditipu setan bertahun-tahun Dengerin baik-baik saja Kalau engkau ditipu setan bertahun-tahun Kepahitanmu Kamu tidak mau lepaskan pengampunan Ujung hidupmu akan tambah rusak Tambah kacau Bahkan hidup dalam sakit-penyakit Karena tujuannya setan Untuk menipu Menyeret orang Jatuh di dalam dosa Bagaimana Pak caranya melawannya Dengerin baik-baik ini Wahyu fasal yang ke-12 Yang ke-10 sampai ke-11 Dan aku mendengar suara yang nyaring Di surga berkata Sekarang telah tiba Keselamatan dan kuasa Pemerintahan Allah kita Dan kekuasaan yang diurapinya Karena telah dilemparkan Ke bawah pendakwa Saudara-saudara kita Yang mendakwa Mendakwa mereka Siang dan malam Di hadapan Allah Makanya kalau kita ini udah Dulunya berdosa Kita melakukan dosa Kita balik kepada Tuhan Seringkali setan itu tuduh Seringkali Dia tuduh Dia dakwa kita Bahwa kamu gak layak Kamu najis Kamu kotor Kamu gak berkenan di hadapan Tuhan Setan kerjaannya nuduh begitu Dengerin baik-baik Waktu kita berdosa Dan kita datang kepada Tuhan Minta ampun Kita minta darah Menguduskan Menyucikan kita Memproteksi Melindungi Yesus dengan kasih karunianya Ambil darahnya Kita diampuni dosa kita Disucikan dosa kita Seperti Posisi kita saat itu Ketika Tuhan ampuni Tuhan kuduskan Tuhan sucikan kita Posisi kita kudus suci Seperti Tuhan loh Tapi yang jadi masalahnya Jiwamu ini Pikiranmu Perasaanmu Seringkali dipakai setan Tuduh Didakwa Kamu kan baru melakukan dosa Kamu gak layak Kamu kan orang yang najis Kayak kotor Bagaimana kamu menyembah Tuhan Bagaimana kamu berkemenan Tuhan Setan terlalu tuduh Selalu tuduh Selalu dakwa Selalu menjatuhkan Tapi kalau kita makan Tipu daya setan itu Hidup kita akan babak belut Hidup kita akan hancur-hancuran Hidup kita akan kacau Berantakan Kita meski tahu persis ini Kerjaan setan Adalah mendakwa Menuduh Membuat kita itu Ingat terus Akan dosa yang Masa lalu kita Maka yang tak meski Lawan ini Dan aku mendengar suara yang nyaring Di surga berkata Sekarang telah tiba Keselamatan Kuasa pemerintahan Alat kita Dan kekuasaan Dia yang diurapinya Harusnya Tuhan hari ini Pemerintah dalam hidup kita Kok Makanya orang-orang yang Memiliki Hidup di dalam kebenaran Hidup dalam kesucian Hidup dalam kekudusan Hidup dalam Kasih karunia Tuhan Setiap hari Hidup berkenan di hadapan Tuhan Dimemiliki otoritas Dan kuasa Dunia gak punya hak Atas hidupnya Makanya untuk kita ini bisa Hidup berkemenangan Di dunia ini Kita harus mati Terhadap dunia ini Mati terhadap keinginan kita Mati terhadap Nafsu kita Mati terhadap Semua pikiran-pikiran jahat Kita harus matikan Semuanya di hadapan Tuhan Baru Dunia gak bisa Menyentuh kita Tapi kalau kita masih Cintakan dunia ini Dunia akan melahap Dunia akan menerkamu Menguasaimu Kalau kita bisa Mengalahkan Semua Keinginan duniawi kita Kita bisa menghadirkan Tuhan itu berkuasa Berdaulat dalam hidup kita Orang yang mati terhadap Dirinya sendiri Mati terhadap Keinginannya sendiri Mati terhadap Keinginan duniawi Dia bisa menghadirkan Tuhan Begitu berkuasa Dalam hidupnya Kemana saja Dimana saja Hidupnya akan menjadi Manifestasi dari semua Pekerjaan Tuhan Tapi orang yang gak bisa Mematikan keinginan Dagingnya Gak bisa mematikan Hawa napsunya Diturutin Egonya Hawa napsunya Emosinya Amarahnya Mereka akan merepresentasikan Dari pekerjaan Zetan di muka bumi ini Kita meski tahu ini Kalau kita ini Mau menikmatin Kuasa Pemerintahan Tuhan Dalam hidup kita Kita harus hidup dalam kebenaran Kita harus hidup dalam kuasanya Terus Karena telah dilemparkan Ke bawah pendakwa Saudara kita Yang mendakwa siang Dan malam Di hadapan Allah Kerjanya nuduh Menghakimi Kalau ada orang kerjaannya Menuduh dan menghakimi Jangan-jangan Mulutnya dipakai setan Kita meski tahu itu Kalau kerjaanmu Ada kerjaan orang Nuduh Menghakimi hidup kita Menjelekan Merendahkan Menjatuhkan Mulutnya itu Dipakai setan Itu bukan dipakai Tuhan Kalau mulutnya Seseorang yang dipakai Tuhan Dia akan membangkitkan Kalau menegur Dipakai hikmat dan pengertian Bukan menjatuhkan Bukan merendahkan Orang yang suka Merendahkan orang lain Suka menghakimi orang lain Kalau orang salah Dihakimi Dinilai buruk Ya bertobat Tapi kalau kamu benar Dihakimi Disesat-sesatkan Dituduh-tuduh Artinya orang itu Bisa dipakai setan Untuk menjatuhkan kita Makanya kita Mesti pakai hikmat Di pengertian ini Ngadapin segala situasi Keadaan yang kita alami Terus Yang membawa Mendakwa Mereka siang dan malam Di hadapan Allah kita Dan mereka mengalahkan Caranya mengalahkan Pekerjaan setan Adalah dengan mereka Mengalahkan oleh apa? Darah anak domba Yang pertama adalah Darah anak domba Kita minta darah Yesus setiap hari Kita perangin itu Kalau suamimu yang Hidupnya ngaco Hidup dalam perjinan Hidupnya ngawur Anak-anakmu yang rusak Narkoba Dia dikuasain roh jahat itu Kita mesti perangin itu Kita mesti lawan itu Istri-istrimu yang Hidupnya ngaco Berantakan Hidupnya ngawur Mulutnya jahat Itu mau dikuasain roh jahat itu Perlu ditengking Dilawan itu Diperangin setiap hari Doleh apa? Oleh darah anak domba Minta setiap hari Dikuduskan Disucikan Oleh darah anak domba Kita kalahkan Semua pekerjaan setan Dan oleh perkataan Kesaksian mereka Bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan Kesaksian Makanya kita perlu bersaksi Kita beritakan Tuhan Secara ajab dan dahsyat Karena mereka Tidak mengasih Nyawa mereka Dalam maut Kita juga Ini penting sekali Karena mereka Tidak mengasih Nyawa mereka Sampai ke dalam maut Ternyata Mengalahkan setan itu Kita tidak peduli dengan diri kita sendiri Artinya Kita tidak mengasih Nyawa Nyawa kita Pertama dengan darah anak dombala Kedua dengan kesaksian Dan ketiga adalah Kita tidak mengasih Nyawa kita sendiri Kalau kita mati Mati adalah keuntungan Kalau kita hidup hari ini Hidup memberi buah Menjadi berkat bagi banyak orang Harusnya hidup kita seperti ini Hidupku bukan aku lagi Hidupku adalah Kristus Yang tinggal di dalam aku Harusnya kok Baru kita bisa melawan Semua pekerjaan setan Baru kita bisa Menelanjangin semua Pekerjaan setan Di muka bumi ini Kalau tidak Kita yang akan ditelanjangin setan Kita perangin itu Makanya kita perlu Dipenuhi roh kudus setiap hari Kita bergaul dengan Tuhan Kita lawan Kita tengking Kita usir Kita hancurkan Bapak ibu yang sudah dipenuhi Dengan bahasa Roh kudus dengan tanda-tanda Berbahasa lidah Pakai bahasa rohmu Perangin semua pekerjaan setan Jangan mau ditipu daya Beberapa Bulan terakhir ini Karena saya ini sering Bahas tentang perjinahan Roh perjinahan seringkali nyerang saya Saya lawan itu Puji Tuhan Ada orang-orang secara Secara ilahi Dikirim buat saya Untuk mendoakan Mereka yang memiliki ketajaman Secara rohani Menopang saya dalam doa Dan setan tahu Kalau setan itu Pekerjaannya ditelanjangin Dia tidak terima Dia akan serang kita Makanya kita perlu kekuatan Tuhan Kalau kita ini dalam Tuhan Setan tidak bisa sentuh kita Kalau kita hidup dalam kekudusan dan sucian Ada perlindungan darah Yesus Setan tidak bisa sentuh Tidak bisa jamah Ada perlindungan darah anak dombalan Tidak bisa datang menyerang kita Tapi dia bisa menyerang lewat pikiran kita Emosi kita Itu yang kita perlu proteksi Dan kita jagain Jangan sampai kita dijerat Dijatuhkan dengan setan Kita minta perlindungan Makanya pikirkanlah segala pikiran Yang kudus suci Sedat beringat patut dipuji Pikiran-pikiran tentang kerajaan Allah Pikiran-pikiran yang diatas Yang disucikan Dikuduskan Supaya setan itu Tidak bisa sentuh dan jamah kita Kita harus mengalami kemenangan Beberapa bulan terakhir ini ya Beberapa minggu terakhir Beberapa terakhir ini terutama Tiap hari saya bilang sama istri saya Kita lagi perang ini Kita lagi perang ini Karena banyak orang dijerat Dikuasain setan Dan saya pun sendiri Kalau tidak hati-hati Saya bisa diserang oleh pekerjaan setan Dikuasain setan ini Kalau saya tidak hati-hati Makanya saya Terus Jaga-jaga Was-was Waspada Jangan sampai Tipu dari setan Untuk menguasai hidup saya Karena Saya termasuk orang yang frontal Bongkar semua pekerjaan setan Makanya setan tidak terima Dia setan akan jatuhkan saya Pakai bahasa romu Sembah Tuhan setiap hari Lawan pekerjaan setan Tumpangin tangan Keluarga Setiap hari minta Darais mengundungin Menyucikan Kalau ada yang melakukan Masih hidup dalam dosa Dalam Kenajin kekotoran Lawan tangking Rebut kembali Lawan semua pekerjaan setan Kita tidak bisa diam Kita tidak bisa tenang-tenang Kalau melawan setan Orang Jangan seperti orang dunia Kalau setan ganggu kita Yang Dia tidak akan Nyerang kita Kalau kita tidak ganggu dia Dia tidak akan nyerang kita Salah Setan Dia akan nyeret Kita jatuh dalam dosa Mau kamu ganggu Mau kamu mau ganggu Dia akan tetap nyeret Kamu jatuh dalam dosa Dia tidak akan terima Karena waktunya sudah dekat Dia tahu persis Waktunya sudah dekat Dia akan menyesatkan Banyak orang Dengan semua Tipu dayanya Hati-hati dengan Tipu dayanya Dia akan bekerja Di antara orang-orang duraka Dia kalau Setelah jatuh Bekerja dengan orang Di antara orang-orang duraka Dia bisa nyebelin kamu Bisa sakitin kamu Dia bisa buat Kamu kecewa Dan benci Dan jengkel Kalau kamu makan umpannya Otomatis kamu sudah Jernat-jerat Makanya kita Meski cerdik Cerdik seperti ular Tulus seperti merpati Jadi itu orang itu Meski pinter Pakai firman Pinter Membedakan roh Pinter Menganalisa Semua pekerjaan Tuhan Atau pekerjaan setan Dalam diri kita sendiri Jangan menganalisa Orang lain Gak ada gunanya Kita analisa Kita selidikin Kita tanya Tuhan Kita waspada Kita minta Tuhan Campur tangan dalam kehidupan kita Supaya hidup kita ini Mengalami kemenangan Dari hari ke sehari Tidak babak belur terus Kalau selama ini Hidupmu Keluargamu Babak belur terus Jangan-jangan selama ini Digagain setan Ditipu daya setan Dengerin baik-baik Setan Secara fisik Kalau kita di dalam kris Tidak bisa nyentuh kita Tapi dia akan nyerang Di bagian pikiranmu Di bagian emosimu Jagain Lindungin Proteksi Kenali kelemahanmu Dimana Supaya hidup kita Semakin hari Semakin mengalami Kemenangan di dalam Tuhan Hidup dalam kekudusan Hidup dalam kesucian Hidup Mengalami Breakthrough Dan terobosan Hidup dalam Kekuatan ilahi Yang ajab Dan dasyat Dan nalma Tuhan Akan dipermuliakan Melalui kehidupan kita Setiap hari Baik ibu Jangan mau ditipu setan Jangan mau ditipu setan Dia itu jahat Dia akan mencuri Dia akan membunuh Dan dia akan membinasakan Kita meski Kalahkan itu Kalau kita gak kalahkan setan Setan akan kalahkan kita Kalau setan gak kalahkan kita Kita yang harus kalahkan mereka Dia akan berusaha begitu rupa Untuk menjerat kita Dalam banyak kesempatan Dia cari kesempatan yang tepat Untuk menjatuhkan kita begitu rupa Jangan mau ditipu setan Lawan Perangin Rebut kembali keluarga mu Yang hidup dalam dosa Selama hidupnya ngaco Hidupnya berantakan Rebut kembali Doa Tanya Tuhan Jerit sama Tuhan Sembah Tuhan Senengin Tuhan Biar Tuhan lakukan Breakthrough dan terobosan Atas hidupmu Dan nama Tuhan Dipermuliakan Atas hidupmu Mulai hari ini Amin Saya berdoa Bapak ibu yang sedang mengalami Perperangan secara rohani Kuat terus di dalam Tuhan Lakukan peperangan setiap hari Lawan Terus Kita hancurkan semua pekerjaan Kita rebut jiwa-jiwa yang terhilang Kita rebut keluarga kita Suami kita yang hidup dalam dosa Hidup jauh dari kasih karunia Tuhan Mereka Tanpa sadar ditipu daya Dikuasain roh jahat Kita lawan Kita mengalami kemenangan Harus mengalami kemenangan Jangan sampai kita mau ditipu setan Dijajah setan Kita dibikin melarat Dibikin kekurangan Ditipu daya Karena kerjaannya mencuri Dicuri Hikmatmu Pengertianmu Kesehatanmu Kekayaanmu Berkatmu Yang harusnya jatah Yang Tuhan berikan kepada hidupmu Dicuri setan selama ini Kita harus rebut balik Kita harus rebut balik Kita tidak akan bisa mengalami kemenangan Kalau kita tidak menempel sama Tuhan Dengerin baik-baik Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu Dia mengambil otoritas yang dicuri setan itu diberikan kepada setiap orang percaya Dan setiap orang percaya supaya mengalami hidup berkemenangan Hidup berkelimpahan Dan hidup kita menikmati menjadi berkat bagi banyak orang Amen Pencuri Membunuh Mencuri dan membinasakan Sekarang buka Di kitab Yohanes Di kitab Yohanes Fasal yang ke-10 Ayat yang ke-10 Pencuri datang hanya untuk mencuri Membunuh dan membinasakan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Dalam terjemahan lain Supaya kamu bisa menikmati hidup dalam kelimpahan Selama ini kalau hidupmu masih melarat kekurangan miskin Jangan-jangan pikiranmu selama ini miskin dengan hadirat Tuhan Miskin dengan kebenaran Kalau jiwamu makmur Apa saja yang kamu kerjakan Tuhan akan bikin sukses dan berhasil Perbarui jiwamu Perbarui pikiranmu Pola pikirmu harus diperbaiki sejalan seperti apa yang Tuhan mau Jalan seperti yang Tuhan mau Kita semua berkat yang dicuri setan Kita harus rebut kembali Dengan otoritas Tuhan Kita hidup dalam kebenaran setiap hari Kita lawan setan Kita gagahin semua pekerjaan Kita telanjangin semua pekerjaan setan Biar nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita Dan hidup kita setiap hari mengalami kemenangan Mengalami breakthrough dan terobosan Amen Tutup matamu, tutup alkitabmu Tuhan terima kasih buat firmanmu Matrakan firmanmu dalam Nama Yesus Dengan darah Yesus Nempel halam hati kami Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun Sampai firman menjadi kemenangan Jadi kehidupan dalam Jadi praktek hidupan dalam hidup kita Kami sehari-hari Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan proteksi Tuhan buat kami mengalami kemenangan Jagain kami dengan darahmu Pertajam pendengaran kami Untuk mendengar suaramu Dan pelengkapin kami dengan Kuasa otoritas untuk mengalahkan Memutarbalikkan semua pekerjaan si jahat Menelanjangin bahwa keperluan si jahat Dan namamu dipermuliakan atas hidup kami Keluarga kami mengalami kemenangan Kami rebut kembali otoritas Yang dicuri setan itu Kami akan gagai Semua pekerjaan setan Kami akan kuasai Dan dihancurkan semua pekerjaan setan Dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kami Kami adalah orang yang diberkati Tuhan Kami adalah orang yang dipercayakan Berkat-berkat besar sama Tuhan Semua berkat yang dicuri setan Bertahun-tahun dalam hidup kami Kami rebut kembali dalam nama Yesus Kami menjadi Anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan Penuh damai setera Suka cita yang datang dari Tuhan Demi nama Yesus Kami berdoa dan ucap syukur Haleluya Amin God bless you Terima kasih telah menonton